Hai Senang banget datang ke sini terakhir kami benerare sama diri acara-acara kenomboran terbangga ngere Mereka Nggak Aho Hei Ngetere banget ya Cere kok mau gini Masih mah yang Bener gore BG hodok anji ngeri mana ya Camere the pencet tewe beda Cedio juga congelok Jalanan ke sini macet pusing Manjir ga? Uuuh Ya bener-bener ya. Ini dia naik apa-apa? Ini ya, banyak tampaknya ya. Periketan perha, dia nge-nge-nge-nge-nge. Aku tuh per-peterbang, per-madani. Oh, dia kalo naik pesawat suka muntah pusing. Oh, dia naik kontak kemarin. Ini ya, oh ya. Wala, horsey, horsey. Oh, bener-bener. Ini ya. Ini kayaknya, Pak. Ya, dia memang orang yang suka. Karena, Pak. Ini, Pak. Ya, dia memang orang yang suka. Ngomong apa dia? Dia mau belajar masak-masak India. Dia mau belajar masak. Sama saya. Pasalnya orang India, kau berubah dengan Madura. Loh, saya orang India. Tapi, saya pernah kenal sama orang Madura. Oh, iya. Saya lama di Madura. Tapi, lahir saya dari Bandung. Baca orang Bandung. Loh, saya orang Madura. Orang saya lama di Madura dengan sate. Tapi, lahirnya di Bandung. Baca orang Bandung. Kalau lagi kecil, saya dicimahi. Oh, gitu. Karena, saya suka dengan orang-orang Madura. Makanya, saya ngikut sama Madura. Oh, oh. Ini ngomong-ngomong, mukanya hitam kenapa ya? Dari. He? Empat tahun yang lalu, kesini gak hitam begini, nih? Kok bisa hitam? Saya mau naik mobil. Mobilnya ninggalin saya. Saya kejar-kejar. Oh. Iya. Saya ngejar dari belakang. Kenal potnya, kenal buka saya. Oh, kenal asal. Oh, jadi sebenarnya bukan hitam gini. Tidak hitam, sebetulnya. Saya mulam, saya gak punya lap. Hmm. Saya mau bersihin, saya mau kesini. Itu tuh adik Selandak. Lapin, mbak. Lapin. Ogla. Nama saya Abe, bukan Ogla. Abe. Abe. Jadi bisa dibantu gak, teman saya, nih? Dibantu apanya? Dia pengen belajar makanan, masak-makanan India. Masak makanan India itu gampang. Yang pertama kali harus disiapkan makan-makanan yang berhasil India. Itu yang pertama kali. Ya iya, namanya juga makanan India. Iya. Tapi sebelumnya harus dicek dulu yang masaknya. Masih hidup atau sudah mati. Oh iya bener. Kalau sudah mati tidak mungkin bisa masak. Tidak mungkin bisa masak. Betul. Kecuali kalau masih hidup dan bernafas itu bisa masak. Oh. Bedanya nasi goreng India sama nasi goreng di sini apa sih? Sebetulnya tidak ada bedanya. Nasi goreng yang di sini digoreng, di sana juga digoreng. Bumbunya, bumbunya yang beda. Kalau bumbunya di sana kebanyakan pakai ganyol. Apa ganyol? Anda tidak tahu? Tidak tahu. Ya saya juga tidak tahu apa yang ganyol. Katanya dalam masak makanan India ini harus ada trik-trik ya? Trik apa? Maksudnya ya harus senyum. Terus suka pakai nyanyian katanya nih? Suka pakai nyanyian biasanya. Kalau misalkan mau nyanyi tergantung mau lagunya lagu apa? Tentang nasi goreng. Tentang nasi goreng. Ini nasi goreng. Ini nasi goreng. Buatan sule prikitil. Misalkan. Gitu. Kalau pengen nasi goreng. Kalau pengen nasi goreng. Tergantung niatnya sebetulnya. Pengen bubur misalnya. Kalau pengen bubur. Kalau pengen bubur anda beli saja ke tukang bubur. Nyanyiannya gitu. Iya. Katanya ada yel-yel ya? Kalau setiap mau masak. Katanya ada yel-yel ya? Ini saya baru pertama kali orang masak pakai yel-yel. Biasanya kalau yel-yel itu penonton sepak bola. Ini orang masak kok pakai yel-yel. Ya kan saya nanya. Ada sekolah sampai mana? Sampai gerbang jangan-jangan. Informasi yang saya dapat. Katanya anda kalau mau masak makanan India itu ada yel-yel. Loh itu bukan yel-yel. Cuman begini saja. Kalau mau masak. He merekotene jahe jahe. He merekotene jahe jahe. He merekotene jahe jahe. Makeers are ready. Gere gere. He ha. Mu hayo. Gitu doang. Sebetul gitu. Bapak. Bentar bentar. Tapi kayaknya belum. Bisa diulang lagi. Bisa diulang. Belum pernah banget. Ayo. Ayo. Aku pengen. Please. Mere menahe jahe jahe jahe. Lame melme jahe jahe. Mare kita tekame. Mere kersare di kere hu jahe jahe. He merho. He he. Eh. Kok beda? Gak konsisten nih. Itu tandanya berarti saya ini banyak kemajuan. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Bedanya nasi goreng sama nasi goreng di India. Kalau nasi disana panjang-panjang. Dan disana dinamain mie. Berarti mie. Berarti mie. Berarti mie itu. Nasi. Nasi. Panah bisa mie itu panjang-panjang. Tergantung kita niatnya. Kalau kita lihat mie. Kalau niat kita dia dibilang nasi tidak apa-apa. Nasinya juga tidak akan ngambek. Kamu bilang gini kue. Coba ya. Bilang kue. Kue. Nasinya ngambek nggak? Enggak. Nah ya nggak apa-apa.